Jadi sebenernya itu kan kita awalnya temenan, awalnya temen satu kru juga gitu kan, jadi akhirnya pas kita mulai kayak gini, akhirnya kita balik lagi ke orang-orang yang support kita dari awal sih, jadi kita kolaborasi ke mereka-mereka yang support kita, kita support lagi juga. Menarik nih, mbak minum dulu kopinya mbak. Aduh, ada starter pack buat pemula bro, oh jadi ini emang pertanyaan sering di... Karena ditanyain mulu kan kayak bingung yang rekomendasiin, kayak beli ini, beli ini, beli ini gitu, jadi akhirnya yaudah nih, kalau baru gajar, terus juga harganya kita turunin daripada harga besituan, buat ngebantu temen-temen yang baru mulai terjun lah. Yo, welcome back bareng gue, Bill Mugdor di Art Corridor. Hari ini kita datengin sesuatu yang berbeda, yaitu art supply. Sesuatu yang banyak orang nggak notice, tapi punya impact besar di dunia seni juga. Karena kalau nggak ada art supply, seniman kita nggak ada yang bisa ngechat di jalanan. Ini kebetulan hari ini kita lagi sama co-foundernya dari Perons.id, salah satu art supply di Indonesia yang banyak support para seniman street artist. Mostly ya mbak? Mostly. Mostly di street artist, tapi juga ada di fine artnya juga. Ini langsung aja, kita welcoming mbak Uni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak, ini emang kalau street artist tuh biasanya identitasnya selalu ditutupin. Kenapa ya mbak? Banyak gitu. Iya, biar so misterius aja ya. Waduh, keren-keren-keren. Tapi ini keren banget dan coba dong ceritain sedikit, ini kan Peron sesuatu brand yang udah exist di dunia street art. Dan punya, gue pun masih banyak menggunakan supply dari Peron. Jadi kalau malem lagi repot-repot, lagi tiba-tiba ada project, gue bingung nge-elponnya mbak Uni ini. Gimana mbak? Ceritain, kok bisa sampai kepikiran untuk Peron sendiri itu di building tuh gimana sih? Awalnya, awalnya itu kita pelaku sih. Pelaku, banyak gunain tools casemprot kan. Dari hobi sih, awalnya hobi. Dari hobi. Dari hobi. Terus udah... Pelaku graffiti berarti ya? Pelaku street art. Street art. Makanya mukanya ditutupin kali takut ditangkep bapak? Enggak, enggak. Oh enggak? Biar misterius. Oh iya, enggak. Tapi enggak melanggar hukum kan ya mbak? Enggak melanggar hukum. Oke, terus gimana tuh? Jadi pertamanya pelaku di street art sendiri. Terus kok kepikiran nih sampean bikin brand buat bikin art supply. Kenapa ya mbak? Karena kan basicnya emang dagang kan. Basiknya dagang dulu sebelum ini juga dagang baju juga sih. Oke. Cuman karena enggak di situ, enggak suka fashion juga sih. Oke. Sebenarnya enggak suka fashion. Dan akhirnya pelan-pelan ini, berimigrasi lah ke hobi yang disukain. Itu berapa tahun berarti sih total? Mulai tuh dari kapan sih? Sebenarnya setahunnya tuh kemungkinan 2016. Tapi coba-coba sama teman-teman. Oke. 2016, 2017. Terus akhirnya peron sendiri berdiri, bener-bener berdirinya tuh 2018. Oke, 2018. Terus udah lumayan tua juga ini kan peron. Apalagi dari sebelumnya. Kenapa tuh kok bisa berubah-rubah gitu? Kenapa ya mbak? Dulu kan mungkin ilmu bisnisnya belum masih apa ya? Masih banyak kurang belajar kayak gitu. Terus coba-coba sama teman-teman. Jadi ya jadi apa ya? Kayak... Banyak ruginya di awal ya? Iya awalnya ada yang miss. Mungkin kayak pembukuan atau apa kayak gitu. Nah, itu berarti dari awal sampai sekarang. Karena nih art supply banyak yang keluar, banyak bertumbuhan. Tapi banyak juga yang modar mbak. Oh gitu? Iya. Jadi berarti kan ini harus doing the right thing buat bikin art supply itu sebagai toko art supply. Biar bisa konsisten kan? Nah, dari pengalaman mbak sendiri itu apa sih? Dari... Kan waktu itu sempat gagal. Sekarang alhamdulillah peron udah berjaya nih. Itu apa yang merubah hal itu? Kalau dari pengalaman sendiri. Sebenarnya kita kalau misalnya founder dalam bisnis itu harus melag keuangan. Keuangan? Setuju sih gue kalau keuangan. Coba-coba jelasin dikit. Menarik nih. Jadi, ya kan biasanya anak-anak bisnis, anak-anak gambar gitu kan kayak males pas dia. Kayak hitung-hitungan kayak gitu-gitu. Cuman nggak harus yang dalam-dalam banget sih. Cuman emang kunci biar bisa survive bisnis itu di keuangannya. Financial education-nya berarti harus ada ya? Iya, tapi standar aja sih. Cuman jangan sampai nggak aja. Nah, lo waktu itu bisa gagal itu apa yang salah? Iya, kayak pembukaan pencatatannya nggak jelas kan. Oke, pencatatan jadi harus penting banget ya? Oh, penting banget. Penting banget di situ. Kayak barang hilang, terus kayak berapa profitnya. Karena kan modalnya, iya marginnya kan nggak. Kabar ruginya nggak tahu waktu itu kan. Iya, iya. Berapa modal awalnya, modal akhirnya nggak. Oh, jadi pertama bikin itu nggak pakai? Itung-itungan sama sekali itu kan deh? Itungan tapi kasar banget, kasar banget. Kayak di buku atau di Excel. Excel juga kadang garis besar aja gitu. Oke. Harus, ya apalagi kalau misalnya kita jual barang perintilan gitu kan. Bener-bener apa ya, rinci gitu loh. Misalnya beli barangnya tadinya seribu. Besok dua ribu kan ada perbedaan harga tuh. Itu kan ada rata-rata kalkulasi harga rata-rata kan. Kalau dari art supply sendiri, sebenarnya price-nya itu fluktuatif apa nggak sih mbak? Maksudnya? Harganya? Iya. Kalau untuk kaleng sih harganya stabil. Tapi lebih ke aksesorisnya dia fluktuatif. Aksesoris yang malah fluktuatif ya? Soalnya kan ada beberapa kita ambil di luar jadi ngikutin kurs kan. Iya. Oh, jadi parents pun ngambil bukan cuma di Indonesia doang berarti nih? Iya, udah ngambil dari luar juga. Internasional berarti ya? Ngambil dari... Ngirim keluar juga nggak parents? Ngirim baru sampai Asia sih. Eh, sempat ke... Keren juga art supply gitu. Sempat Amerika tapi nggak kaleng. Oke tuh. Lebih ke aksesoris. Aksesoris tuh sampai ke Amerika? Sempat-sempat. Kirim ke Kanada. Oh, Kanada juga? Iya, ada yang chat. Terus ke Singapura ya. Singapura sama Malaysia yang langganan. Orang Singapura dan Malaysia langganan art supply di Indonesia. Alasannya kenapa, Mbak? Nah, itu juga kita jadi bertanya-tanya sih. Kayak ada yang beli caps banyak banget kirim ke Malaysia. Emang disono nggak ada? Kita juga nggak berani nanya sih. Cuma dia ngorder aja banyak gitu. Oh, sampai piloks pun tuh dari... Nggak caps? Banyak kan aksesoris ya? Aksesoris, stiker. Oke. Stiker, caps, terus marker-markeran. Oke. Menarik. Jadi, sebenarnya bukan cuman di Jakarta malah udah jatuhnya, beratnya itu internasional. Iya. Ngambil dari internasional dan ngirim dari internasional. Nah, kalau buat pengiriman sendiri rapot nggak, Mbak? Apalagi kan graffiti art nih kan, konotasinya di beberapa places masih, even di Indonesia kan, orang masih aware-nya graffiti art dengan vandalisme dan segala macem. Saat lo ngirim barang kayak gitu, emang nggak jadi problem? Nggak sih, sejauh ini aman. Soalnya bilang aksesoris buat chat semprot. Oke. Dan chat semprot mungkin kan disana bisa buat motor, buat mobil. Jadi mungkin masih nyarunya disitu. Oke. Nah, Peron sendiri nih yang gue tahu, dia sistem bisnisnya adalah kolektif ya, Mbak? Iya, benar. Coba jelasin sedikit, Mbak, tentang kolektif sendiri nih gimana? Jadi Peron tuh dari awal berdiri tuh nggak sendiri ya. Oke. Dari awal berdiri itu kita teman-teman dekat, di support gitu, buat, karena kan ya boleh tahu lah kalau bisnis graffiti store ini kan dia, modalnya gede, paginya tipis. Iya, maksudnya kayak, iya. Jadi, kendala, pasti kendala awal tuh dimodal sih. Kapital ya? Iya, karena kan kuantiti ordernya itu harus lumayan gede. Untuk dihitung sebagai supplier kan? Iya, untuk tembus ke pabrik. Jadi, akhirnya dari situ kita urunan lah. Ibaratnya patungan sama beberapa teman dekat gitu. Oke. Terus, iya sampai sekarang sih, sampai sekarang nggak sendiri. Oke. ini kalau kita sama street artist nih, kadang mau nanya harus, foundernya sendiri ada berapa orang, mbak? Awalnya itu ada dua, foundernya. Terus, kalau untuk kolektifannya sekarang udah, satu, tiga, lima orang lah. Lima sampai enam lah, kurang hobi. Nah, itu kolektif, ini kan satu hal, maksudnya, kalau mbak bilang kolektif ini, enaknya satu, spesiali dengan kapital yang harus butuh besar kan, buat bisnis seperti ini. Iya, art supply. Nah, kolektif itu kan berarti, nggak banyak pala, banyak, jadi malah tambah kompleks, mbak. Gimana tuh? Kalau itu kan tetap, dia pengambil keputusannya cuma satu orang. Oke. Sebagai founder, terutama aku pengambil keputusan gitu. Tapi mereka lebih, kasih saran, kasih saran, support dari segi mungkin, segi marketingnya. Oke. Atau kayak campaign-campaign apa yang harus dilakuin, atau kayak barang-barang apa yang harus diambil ke depannya. Masukan-masukan kayak gitu, tapi tetap pengambil keputusannya cuma satu orang. Hmm. Nah, kalau, terus juga menariknya yang gue perhatiin dari Perron sini, dia banyak kolaboratif dengan, para street artist juga. bisa ceritain gak sih sebenarnya kayak gimana sih idea-nya sendiri kalau masalah kolaboratifnya sih? Kolaboratif tuh maksudnya kayak... Kayak Perron, gue beberapa kali ngeliat Perron sama Hair, terus ada beberapa lah street artist yang berkarya bareng Perron atau gimana? Coba jelasin sedikit. Jadi sebenarnya itu kan kita awalnya temenan, awalnya teman satu kru juga gitu kan. Oke. Jadi, akhirnya pas kita mulai kayak gini, akhirnya kita balik lagi ke orang-orang yang support kita dari awal sih. Oke. Jadi kita kolaborasi ke mereka-mereka yang support kita, kita support lagi juga. Oke. Community systemnya Perron sendiri itu penting gak sih, Pak? Menurut lo itu impact kesuksesan Perron dari community system itu seberapa besar, Pak? Lumayan cukup berpengaruh sih untuk community-nya. Soalnya kan emang pelakunya juga, apa ya, circle-nya gak terlalu besar ya. Street artist emang di situ-situ aja ya? Iya, pelakunya sih sebenarnya banyak. Yang baru banyak. Tapi maksudnya ya mereka kayak support acaranya, kayak gitu-gitu sih, lebih ke sananya. Apa yang biasa Perron lakuin untuk menggerakin itu? Kalau kita sih jujur gak menggerakkan, tapi kita lebih kayak ngasih support ke mereka, kayak jadi media partner mungkin. Terus kita juga open kolaborasi buat yang mau collab atau kayak gimana. Oh gitu. Jadi event, berarti seniman-seniman yang nontonin ini podcast juga bisa ikut di kolaboratif itu? Iya, lebih ke event ya. Event? Apa? Perron bikin event apa aja nih? Coba dong cerita dikit dong, Mbak. Nah, enggak. Jadi tuh sebenarnya kalau kita kan fokusnya ke online. Karena emang kita timnya kan kecil banget. Oke. Tapi teman-teman di sekitar kita yang ada in event offline, kita support. Misalnya, kayak jadi bantu untuk sounding juga. Atau misalnya kayak support yang ke acaranya gitu sih. Tapi gak seberapa sih. Tadi kalau lo ngomong nih, masalah margin art supply itu sendiri kan kecil. Iya, kecil. Saat lo nyuplai gitu, apakah gak, gak ini, apa secara profitablenya, apakah gak repot, gak berat buat seorang, apa namanya, art store itu nyuplai ke para seniman-seniman. Oh, untuk ini sponsor atau kiriman. Iya, sponsor. Nah, kita kan juga sebenarnya kan dapet, apa ya, dapet kiriman juga kayak dari brand-brand. Nah, mungkin nanti kita saluin lagi ke teman-teman. Oke. Jadi emang bener-bener environment-nya itu di building ya, Mbak? Iya, misalnya kadang bisa kita order sekian, dapet bonus kan dari pabrik. Oke. Nah, itu kita juga kasih ke teman-teman yang udah support peron, teman-teman yang apa ya, membantu di peron gitu loh, kita salurkan lagi ke mereka. Kalau dari marketing, ini kan tadi kalau kita ngomongin, secara, yang paling penting dari art store itu sendiri adalah pertama finansial, melek finansial, which is di situ, kita ngobrolin tentang pencatatan, database, sistem lah. Karena apalagi dengan margin yang gak terlalu besar, dengan modal yang besar itu kan, satu miss out aja harus buat nutupinnya, harus berapa kaleng untuk dijual kan. Betul, betul banget. Itu satu. Kedua, marketing. Ini kan juga, lo punya barang banyak, tanpa ada marketing, bakal, perputarannya bakal sepi kan. Iya, betul. Gimana cara perons itu, berputar produknya itu bisa cepat? Biasanya apa aja yang dilakuin, Mbak? Biasanya itu kita, jujur di PRON itu, kita kadang suka diskusi sih bareng, ngobrol-ngobrol kayak, kita bikin apa lagi ya, kayak, kadang ada masukan, eh coba platform ini, coba media sosial ini, terus, sambil belajar sih, jadi kita tiap tahun tuh belajar, kadang kita juga, salah satu dari kita mungkin nonton Youtube, atau ikut webinar juga kayak, tentang fundamental business, atau kayak, marketingnya, yang murah-murah aja sih, yang kadang suka diadain kan, secara online, itu kita pelajarin juga. Penting berarti, study terus itu ya? Iya, karena, jujur kalau di PRON itu, kita fokusnya itu ke, pengguna baru. Pengguna baru. Jadi kita emang pakai media, platformnya tuh kayak, TikTok. Oke. Terus, kita juga buka di, e-commerce juga kan. Oke. Dimana itu banyak, orang-orang yang bener-bener, awam banget sama graffiti. Jadi kita, edukasinya di situ. Problemnya apa dengan, orang-orang baru tuh biasanya apa sih, yang mereka tuh, pertanyaan-pertanyaan yang mereka, apa sih? Mereka tuh kayak gak bisa bedain caps, jenis-jenis capsnya pertama. Oke. Terus, mereka tuh suka samain yang di, toko bangunan sama yang di graffiti store. Coba jelasin dikit mbak, ini menarik nih. Nah, dari tadi kayaknya, gimana? Bedanya yang di toko bangunan, sama yang di graffiti store itu apa mbak? Iya, kalau di toko bangunan ini ada selangnya gitu kan. Ada selangnya. Nah, itu kadang suka gak. Male sama female-nya maksudnya? kayak gitu. Terus kadang kayak, udah dijelasin panjang lebar, baik lagi apaan bedanya male sama female, kayak gitu. Akhirnya kita pakai bahasa, yang rada-rada mudah tuh ya, kalau ada selang gitu, apa ya bahasanya ya, kalau kan male. Kalau laki ada selangnya ya? Enggak, capsnya kan male nih. Berarti kan dia ada selangnya itu. Kalengnya female kayak gitu. Jadi dia, baru-baru notice kali ini. Iya baru kayak gitu. Tapi kalau dijelasin secara, apa sih, deskripsi, gini-gini, nanti baik lagi nanya lagi. Gak hadir ke mereka. Iya, usah nanya. Terus, nanyanya detail banget sih. Nah, terus kalau dari kualitas sendiri, lo menjelaskannya gimana sih mbak? Bedanya kualitasnya di bangunan, sama yang di art supply. Sekali ada aja kita bahas ini, jadi temen-temen yang baru mulai, juga bisa paham itu, hal itu. Karena kan kalau yang di toko bangunan, itu kan dia, tujuannya kan buat besi, besi sama, lebih ke motor ya. Jadi dia rada-rada apa, rada-rada ini sih, cair gitu. Oke. Tapi ada juga yang bagus sih, kayak beberapa brand. Tapi tujuannya itu, kan buat motor, jadi banyaknya metallic gitu loh. Oke. Banyak yang glitter-glitter kayak gitu. Kalau di, yang kursus buat graffiti, dia hasilnya doff, terus turunan warnanya banyak banget. Jadi lebih variable warnanya ya? Iya, lebih. Jadi kayak warna merah aja, bisa turunannya banyak banget. Oke. Kalau yang di toko bangunan, paling merah satu doang kan? Merah, kuning, biru, hijau. Nah kalau ini merah, merah aja ada merah muda, merah tua. Nah itu gimana lo, mengatur supply? Itu kan berarti, lo harus beli barang banyak. Dan juga, variable-nya ini kan, apa namanya, variable produknya tuh, banyak banget kan? Gimana lo, keep it track, dan memilih kayak, supply-nya ini harus sekian, harus sekian. Gimana tuh, Pak? Nah makanya itu karena, dari awal peron berdiri, gue pake sistem kan? Sistem, maksudnya kayak, pihak ketiga gitu loh. Software-software, pencatatan penjualan. Nah itu kan bisa nanti, di dashboard-nya itu, bakal ada, report-report bulanan. Oke, jadi automation. Automation, karena, dulu gak automation, bisa mampu sih. Ini lo lihat sekarang. Kayak dukun gitu, nebak-nebak, barang-barang yang laku, padahal realnya kan, perasaan aja kan, dengan perasaan doang. Kadang, baperan akhirnya, kalau pake perasaan. Iya makanya. Tapi kalau data kan, gak bisa bohong, maksudnya, kadang kita terlalu, pro, kayaknya speedo ini, yang laku gitu. Padahal datanya, gak kayak gitu. Kalau udah buy data, kan gak bisa ngomong apa-apa lagi. udah lebih far, iya. Nah, berarti, salah satu sistem tadi, ini banyak banget ya, yang berarti harus dipelajari. Sebenernya, profitable gak sih, bikin art supply ini, apa cuman hobi aja? awal-awal itu, emang kalau ngerintis bisnis, awal-awalnya, ini sih, bisnis itu harus bisa survive banget. Cuman nanti mungkin, gue dulu sih, karena udah sempet pengalaman, bukan di graffiti, jadi udah, udah ancang-ancang, kira-kira satu sampai dua tahun itu, minimal operasionalnya, dia gak minus. Karena, kayak gitu. Satu sampai dua tahun, targetnya kayak gitu. Berarti emang di awal tuh, struggling juga ya? Struggling-struggling banget. Cuman kayak, kebetulan kita juga, maksudnya kan kerja ya, di tempat, maksudnya masih bekerja juga. Jadi, kita biarin ini, peron ini kayak, tumbuh dengan sendirinya. Ini beneran struggling, apa biar, gak ada yang besok, gak ada yang bikin art supply baru? Beneran, beneran. Soalnya kan banyak yang, kayak, Pak Kak bilang kan banyak yang, tumbuh, tapi banyak juga yang, tutup besar kan? Banyak yang tutup. Iya. Satu tahun, ya di bisnis manapun sih kayaknya deh. Kalau gak cuman art supply doang, satu tahun, dua tahun pertama tuh, struggle sih. Oke. Mungkin kalau dia hebat, terus kemampuan, bisnisnya bagus, mungkin gak perlu, waktu lama ya, buat, ngembangin itu. Nah, dari, hal, tadi sendiri mbak, apalagi kalau kemarin pas covid, gimana lo mengatasi, pandemi? Apakah, street art pada tambah rame, atau tambah layu mbak, pas gaman pandemi? Pas pandemi, kayaknya semua, ini ya, semuanya tuh, karena semua sektor, di kesehatan. Semua sektor tuh, kena dampaknya sih. Tapi di art, secara general sih, sebenarnya kan, pandemi malah, bisa dibilang, ada kenaikan. Kan, orang pada bosen di rumah, akhirnya pada beli lukisan kan, di satu sisi. Apakah mereka juga, nge-graffiti di luar, atau melakukan painting di luar? Jujur, pas 2020 awal itu, sempet anjlok. Banget? Anjlok, anjlok banget. Oke. Anjlok banget, pas awal bulan, Maret itu. Kan dari, grafik kan. Shock ya itu kan? Iya, dari grafik. Terus, coba, diskusi sama, kebetulan juga punya temen-temen yang bisnis juga kan. Kayak ngobrol-ngobrol, ini ambil keputusan dari, mereka ngambil keputusannya, kayak kira apa. Terus juga punya saudara kan, pedagang juga kayak, tuker pikiran lah. Oke. Akhirnya dari situ mutusin buat mutus-mutus biaya-biaya yang gak diperluin. Contohnya? Kayak misalnya, dulu kan kita sewa, sewa studio lah bikin studio gitu. Oke. Sama buat tinggal juga sih, studio, tempat tinggal juga. Akhirnya mau gak mau, kita terpaksa mutus itu dulu, buat nyelametin yang lain. Oke. Kayak awalnya. pindah air-pindah ke garasi sekarang. Itu ngaruh gak dari, maksudnya itu kan sebenernya di pandemi itu juga, ada perubahan gaya hidup, di pembelian juga kan, dimana orang yang tadinya biasanya konvensional, berubah ke online. Shopping semua online, segala macem. Itu berpengaruh gak ke parents? Sebenernya. Saat berpengaruh sih. Jadi 2020 itu, kita kan struggling banget ya. Di situ kita belajar, terus nonton juga di Youtube lah. Kalau kita cari tahu, ikut-ikut Zoom juga. Oke. Cara mereka survive. Akhirnya dari situ, sama tim, kita ngobrol kayak, kita harus bikin apa ya. Akhirnya kita mulai adaptasi buat, fokus di marketplace. Oke. Terus kita buka lagi, kan tadinya cuma di marketplace hijau tuh. Terus kita coba lagi, marketplace orang juga. Habis itu kita coba buka, di TikTok juga kan, buat pengenalannya. Wah. Itu ngebantu banget si tiga itu. Marketplace dan, sosial media baru. Emang marketplace, oh jadi bener-bener berubah total tuh waktu ya. Dulu waktu kita awal main tuh, kita sempat grogi juga ya, kayak di TikTok kan dulu, banyaknya joget ya. awal-awal itu. Berarti belum follow Bill Mohdor tuh. Udah kayaknya waktu itu baru-baru, baru-baru mulai bikin ya. 2020 awal kan. 2020 awal. Nah kita juga, mulai bikinnya tuh 2020 awal ya, kalau nggak salah 2020 awal. Masih banyak joget waktu emang. Iya kan, masih banyak joget kan. Belum kayak sekarang. Kayak kalau ngomong TikTok, udah bayangannya langsung jogetan gak? Iya yang anak grafiti juga dulu, masih dikit banget ya. Masih dikit banget. Makanya kita sempat, ini bisa nggak ya di sini gitu. Soalnya kan dulu, jadi cenggan gitu kayak, dulu kan joget deh isinya. Jadi kalau denger TikTok tuh kayak, apa tuh, kesannya. Tapi bikin grafiti joget, udah pernah cobain peran? Belum, belum, belum. Belum, belum mungkin. Tapi parah sih itu. Emang apa ya, gila sih itu trafficnya ngacok. Oke. Nah, terus apa namanya? Tadi, dari, berarti sekarang, fully hampir online, rata-rata, di peran sendiri. Kita masih offline. Offline masih. Memang buat pelanggan yang udah tahu. Setia, baru online. Untuk yang baru-baru di online. Tapi banyak juga sih, dari pelanggan baru juga. Karena kan kita sematin di, Google Business kan. Jadi kita juga kadang, kedatangan pelanggan random, yang belum kita pernah ketemu, sebelumnya. Ini menarik nih. Mbak, cerita salah satu pelanggan, atau experience loh, yang bukan dari street art, yang lo kaget, tiba-tiba pelanggan itu. Ada nggak sih? Ada, ada yang aneh. Yang aneh kayak apa? Coba contoh. Jadi dia tuh, lihat dari Google. Terus kayak bule dari Rusia, apa dari Inggris gitu. Dan kaki entah dari mana, dateng-dateng tuh udah kayak, bawa tas ini loh, kayak mau mudik gitu loh. Backpacker gitu ya? Terus, nggak boleh di post. Nggak boleh di post. Oke. Karena lo jadi, dipikir konten tuh ini dong. Iya kan, maksudnya kan, kita nanya dong kayak Instagramnya apa lah. Karena kita nggak kenal kan. Terus kayak, dia nggak mau ngasih tau gitu. Belanjanya banyak banget lagi. Makanya kita kayak, ketemu pelanggan-pelanggan kayak gitu, siapa ya? Misteri. Terus kadang juga yang lucunya tuh, kayak ibu, ibu-ibu, nganterin anaknya belanja. Hah? Serius? Jadi katanya daripada anaknya Tauran, mendingan dia menyalurkan hobinya. Waduh. Ada juga dari luar kota. Keren juga tuh, siapa namanya yang top tuh itu. Ada juga dari luar kota dia. Dia bilang, katanya kan dia jalan-jalan sama bapaknya kesini, keluarga besar lah. Terus dia bilang nanti mau mampir ke Peron gitu. Kamu dari daerah Jawa, masih kecil juga. Jadi dianterin bapak, ibu, kakak, semuanya. Jadi piknik keluarga ke Peron. Pernah. Yang paling random gitu sih. Jadi ada happiness-nya juga bikin. Apa sih? Coba cerita. Ini seru juga. Kalau Peron tuh, lu pernah happiness moment lu di Peron tuh apa mbak? Kayak gitu denger kayak ada pelanggan-pelanggan yang kita belum pernah ketemu sebelumnya. Terus, nggak, maksudnya nggak dari bidang street art aja. Terus sekarang berkesan sih ceritanya, kayak ibunya support anaknya full banget gitu. Dianterin, ada kayak tiga kali, empat kali. Berarti ada di sini tuh yang beli anak-anak juga? Ada SMP, SD. SD di, emaknya diantar emaknya sama, apa sih, pengasuhnya gitu. kalau kayak diantar, terus nungguin. Ada dua keluarga kayak beradik kakak itu, kesini beli gitu. Ada ibunya, masih stand-nya lagi duduk. Kalau yang pahit apa mbak? Kalau yang pahit, pengalaman lu di Peron sama? Pahit apa ya? Paling itu sih, kita dulu awal-awal 2020, itu kan karena pandemi, kan offline, terjun bebas kan. Nah, kita kendala pengiriman ke luar kota itu kan kaleng, karena gas gitu. Oke. Dulu kita belum, apa ya, mungkin belum ketemu aja logistik yang pas gitu. Jadi, kadang ada permintaan dari luar daerah, dari luar kota, lumayan ya menurut kita, terus jadinya gak bisa kirim kan, kayak sayang banget sih. Sedih banget ya itu. Padahal itu kalau dihitung itu kan, lumayan banget ya. Apalagi lagi pandemi ya. Parah, parah, parah banget. Jadi kayak gigit jari aja, gak bisa ngirim. Padahal orderannya kayak lumayan misalnya. Kayak di situ sih awal-awal yang sedih banget. Semenjak bukanya Peron sendiri, maksudnya Biga Art Supply, ada impact gak sih ke komunitas street art-nya sendiri? Dari lu pribadi. Gue sih belum, gue gak bisa bilang gitu sih. Kayaknya mungkin temen-temen sih yang berhak. Bukan, maksudnya apa aja pengalaman lu. Kan dulunya lu cuma sebagai street art ini. Sekarang kan lu street art sekaligus art supply. Itu ada rasa beda gak? Apakah ada jadi lebih banyak kenal orang baru dari situ? Atau apa perbedaannya? Antara lu jadi street art biasa, sama street art yang banyak, yang punya toko supply? Jadi banyak kenal temen baru sih. Banyak banget kayak, kalau dulu kan circle-nya itu-itu doang kan? Kalau ya paling temen-temen sendiri. Pas di sini ya mau-mau kita ketemu, ketemu berbagai macam orang yang gak pernah kita ketemu. Kayak pernah lihat di Instagram doang, terus akhirnya ketemu sama orang yang langsung. Ngobrol. Jadi banyak kenalan sih. Jadi kenal banyak orang. Hmm, menarik nih. Mbak, minum dulu kopinya, Mbak. Aduh. Boleh gak cerita dikit nih buat temen-temen yang mau jadi kompetitor? Bikin art of Laila ini. Kira-kira apa sih harapan lo buat mereka? Harapan lo? Harapannya ya paling awal-awal itu, kan mungkin ada yang dari beberapa kota lain, kota kecil atau apa yang butuh. Pembukaan itu kunci utama sih. Bisnis gede apapun, kalau pencatatan pembukaannya jelek, bisa kolaps kan, bisa bangkrut. Nanti bisa dicuri tim, gak tau kalengnya, kan suka kayak gitu kan, dicuri pegawai atau apa-apa kan, atau dicuri misalnya kayak, kayak gitu-gitu kasus, misalnya dicuri partner bisnis sendiri gitu kan. Apalagi yang kerja di dalam bisnis, street artist semua. Iya, padahal kayak, pakai buat sendiri terus gak dicat. Nah, itu paling penting tuh gini. Kita misalnya pengguna juga. Kita kalau beli, bayar juga. Kalau kan suka ada kayak, ini kan toko-toko gue ya, ngapain bayar. Itu gak boleh. Itu yang bikin bangkut biasanya itu. Karena si yang punya, pake, terus kas banget sama tokonya sendiri. Kalau kata Pablo Escobar, don't hide in your own demand, on supply. Iya, bener itu. Jangan mabok pakai supply lo sendiri. Eh, kita ada Q&A, coba bro, kita tunjukin Q&A dari teman-teman dulu lah. Ini street artist, kita komunitas, street artist tuh punya komunitas yang sangat solid. Menurut itu gimana mbak? Ada pro kontra aja gak dari street artist sendiri? Oh iya, solid banget sih. Solid banget. Kayak, ya maksudnya emang dari dulu, solid sih komunitasnya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang, kayaknya mesti kita tanyain langsung. bikin acara street art dong bang. Ayo, coba. Peron ada gak nih acara street artnya? Sempet sih bikin acara offline, kalau gak salah tahun ini deh. Sempet, ngadain sih sekali. Apa itu namanya? Oh gitu, ngaleng. Ngaleng bersama? Mendadak-ngaleng deh woy. Mendadak-ngaleng. Meleng-meleng. Gak pencet kaleng. Pencet kaleng-meleng. Meleng. Gokil. Terus nih, ada lagi nih. Dari segi teknik, pemasaran mulainya gimana? Sama apa permintaan yang banyak dari art supply itu yang paling banyak apa permintaan? Sama, kalau pemasaran gimana? Kayaknya pemasaran tadi kita udah bahas ya? Kalau kita pemasaran full organic, tanpa ads. Soalnya kan, ya itu balik lagi ya, marginnya tipis. Jadi kita ngandelin yang gratis gitu. Jadi emang bener-bener harus komunitas base-nya kuat ya, Pak? Komunitas base, terus lebih ngandelin ini sih, apa ya, fast response gitu loh. Oke. Kalau di marketplace kan harus fast response banget. Terus kita ngedukasi pengguna-pengguna, bukan pengguna baru, malah kan mungkin yang belum terjun. Bisa jadi. edukasi di apa, media sosial kan, terutama di TikTok. Buat kecanduan gitu loh. Buat pengen belajar di situ sih. Oke. Jadi emang bener-bener? Mencari, apa ya, kolam baru lah. Kolam baru ya? Nah, ini ada yang menarik juga nih. Ini pertanyaan kayaknya sering ditanyain kali nih. Caps yang cocok buat pemula apaan, Pak? Oh gila, itu panggung banget. Coba-coba tunjukin caps yang cocok buat pemula apa, Pak? Coba. Caps pemula, ya paling kayak ada nggak di sini? Ada sih di. Kita sampai bikin ini loh. Sampai kita bikin apa sih? Apa tuh? Pack-pack kan gara-gara terlalu banyak. Wah menarik. Kita bikin apa ya ini ya? Starter ya. Starter pack buat pemula. Abis capek kan? Jelasin dulu yaudah nih, pake ini. Oke, menarik. Ada starter pack buat pemula bro. Oh, jadi ini emang pertanyaan sering di... Karena ditanyain mulu kan kayak bingung yang rekomendasiin kayak beli ini, beli ini, beli ini gitu. Jadi akhirnya yaudah nih, kalau baru belajar. Ada skinny pro. Terus juga harganya kita turunin daripada harga... Satuan. Satuan buat ngebantu temen-temen yang baru mulai terjun lah. Lo udah margin tipis pake ngedistun nggak? Nggak ini? Jadi kayak apa ya? Kalau di... Apa? Di pack gitu kan? Iya. Kita turunin dikit. Subsidi silang ya? Subsidi silang. Tetap ada margin sih. Iya lah. Kalau nggak ada margin jangan jualan mbak. Iya, bener, bener. Medium hardcore. Kok namanya serem-serem juga deh? Enggak emang dari sana sih, dari sana aja begitu. Emang kalau street art galak-galak. Pink Dot. Apa nih Pink Dot? Iya, jenis capsnya. Jenis capsnya. Dia medium sih. Oke. Tuh, udah dijawab. Ada semua di peron. Di Tonking Garuda kapan rilis? Ini katanya... Trouble yang... Coba. Oh, ke brand-nya langsung. Ini karena kita art corridor nih kalau untuk buat supply art store. Dan maksudnya seniman, kita nggak ada pakai sensor di sini mbak. Karena emang kita community base. Mau ngomong nama Titan, mau ngomong nama Deton, bebas di sini. Karena emang kita harus support sesama seniman dan environment artnya itu sendiri sih. Nih, 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 nih. Bener dulu ya, nanti ya? Mbak. Tidak takut, mbak. Waduh. Senioritas di graffiti itu mempengaruhi ke art supply nggak? Kalau kita sih kayaknya... Emang iya di senioritas? Kalau sih kalau udah datang kayaknya nggak... Nggak terlalu sih ya. Kalau peron sih. Sama nggak tahu kalau yang lain. Kalau kita sih selama ini nggak sih. Nggak ada masalah. Oke, oke. Nah, terus... Ngopi lagi sekali lagi mbak. Ini by the way, terakhir buat teman-teman semuanya. Kira-kira harapan peron ke depannya. Mau jadi apa sih peron nih? Pengen mungkin ngembangin bisnisnya ke art supply juga sih. Soalnya kayaknya ternyata dunia seni itu luas banget sih. Dan menarik gitu. Jadi pengen jadi... Bukan cuma di street artnya, tapi di fine artnya juga? Iya, lebih pengen ke sauna juga sih. Ya doain lah, semoga. Ada planning bikin supply... Apa? Store online apa? Offline? Ini goalnya tuh lebih ke offline apa ke online ke depannya mbak? Kedepannya sih pengennya... Dua-duanya sih jalan beriringan. Jadi nggak... Tetap ada offline-nya yang... Nggak mungkin... Karena butuh ya buat ngeliat langsung ya? Iya pasti. Orang lebih suka... Ada beberapa orang lebih suka... Liat barangnya langsung. Terus kadang dia bisa ini... Warna kan... Iya rasanya beda. Kalo ngeliat di... Beda layar kan beda... Ini kan beda warna gitu loh. Bisa beda tipis gitu loh. Terus kayaknya kalo offline... Orang banyak yang hilaf. Kayaknya gue aja kalo dateng ke art supply offline sama online tuh. Kalo online kan... Yaudah gue beli ABC. Tapi kalo udah offline udah dateng ke tempat ABCDEF... Semua dibeli. Iya bener sih. Ngaruh nggak? Bener nggak sih itu mbak? Lo beli online... Pembelian online sama offline tuh... Jumlah pembeliannya... Berbeda nggak mbak? Banyakan mana? Per orangnya? Per orangnya tetap masih... Banyakan... Kalo... Dia kadang pelanggan online... Karena kuantinya banyak... Akhirnya kan berat diongkir tuh. Malu mau dia dateng... Nyamperin toko biar menekan biaya pengiriman... Jadi hampir sama sih... Sama-sama aja. Oke. Sama terakhir... Buat closing mbak... Gue kasih... It's yours sekarang... Kira-kira... Apa yang lo mau sampaikan? Ada acara apa? Kalo mau belinya gimana? Segala macem. Silahkan ngobrol ke layar... Buat teman-teman... Seniman dan para art lover nih? Mungkin kita paling suka ngadain... Apa ya? Ngadain sketch battle sih. Mungkin nanti buat teman-teman... Jangan lupa buat ikutan. Kita rutin sih ngadain sketch battle. Apa itu? Jelasin dikit sketch special bang? Sketch battle acara... Acara kita... Itu jadi kayak... Apa ya? Bikin sketch graffiti gitu loh. Oke. Nanti tulisannya... Di kertas. Di kertas? Di kertas aja. Di kertas... Nanti ada hadiahnya gitu. Oh dapet hadiah juga? Dapet hadiah. Tiap... Kapan tuh? Ada next sketch battle tuh kapan? Biar anak-anak pada bisa ikutan juga? Iya. Biasanya sih... Kita ngadainnya... Random sih... Kadang mood-moodnya... Bisa ngeliatnya dimana itu? Kalo gitu. Di Instagram sih. Instagram peron.id Terus... Follow juga... Ini kan ya? Peron... Peron titik shop... Untuk katalognya. Terus follow TikTok kita juga sih... Di peron titik id. Ntar bakal kita kasih description juga di bawah. Jadi lo gampang ngeliat ya? Iya. Ada lagi yang lain mbak? Kira-kira... Kalo mau dateng ke offline-nya gimana? Bisa cek. Mungkin bisa cari di Google aja kayak... Peron Art Supply kata kuncinya. Oke. Nanti bakal di direct langsung sih. Ini dia. Semua yang lo butuhin dari Art Supply. Thank you banget mbak buat waktunya. Makasih banyak juga nih bang. Kali udah dateng. Thank you, thank you. Jadi lo tau sekarang, sebenernya banyak ekosistem di seni itu banyak banget dan kompleks banget. Ini kita hari ini datengin Art Supply-nya biar kita bisa ngeliat. Ternyata banyak keseruan di balik layarnya Art Supply. Dan juga banyak penderitaan kayaknya. Tapi keren, keren banget. Ini salah satu art store yang udah ngambil produknya dari dalam dan luar negeri. Dan udah mengirim produknya dari ke dalam dan ke luar negeri. Gokil banget. Gue berharap Peron bisa maju lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Dan para Art Supply lainnya sukses terus. Sampai ketemu next one. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.